Halo para pecinta truk mania dimanapun anda berada tidak busan-busan ya ya ketemu dengan Mas Budi CB Sobodiwi kali ini aku lagi mereview truk Mercedes-Benz 1518 Ecoliner ya yang kabinnya dicat warna kuning traktor head Mercedes-Benz 1518 ini ya dirilis tahun 1994-1995 ya dengan power ya dengan power itu 184 HP ya per 2600 RPM untuk sub axle satunya ya dicat warna merah seperti ini nah itu adalah klaksonnya ya klakson atau horn klaksonnya itu ada masih ada shock absorber shock absorber XL1 nah seperti ini unitnya unitnya ini ini lagi remove ya lagi pembongkaran disklet atau kampas kopling nah ini adalah steering ya steering pompas steeringnya banyak rembesan oli dan banyak kotoran ya yang menempel menutupi pada steering pump ya untuk pemper depannya masih original masih original bawaannya 1518 sayang untuk logonya mercy yang di grillnya sudah tidak ada nah seperti ini kondisinya untuk pelek pelek atau rimnya ya dicat warna kuling disamakan dengan kabinnya untuk bannya diinstal menggunakan ukuran 10 inci rim 20 nah terlihat jelas ya itu adalah freewheelnya ya freewheelnya tidak jelas nah seperti ini kondisinya pada truk Mercedes-Benz 1518 dan kita lihat ya itu menggunakan engine model ya engine modelnya diinstal menggunakan engine model tipe 366 A ya turbo charger dengan 6 silinder 6 silinder air injeksi langsung nah seperti ini ini adalah transmisinya atau gearboxnya yang dibongkar belum diinstal lagi ya kondisi engine nya juga masih identik dengan warnanya Mercedes-Benz seperti nah ini adalah freewheelnya ya freewheel di bagian belakang ya output yang menuju disk klat atau kampas koplingnya ya Nah itu bearingnya kelihatan jelas mungkin ini kampas kopinya sudah habis ya dibongkar di poolnya ya atau di garasinya nah ini adalah sub-sub transmisinya sub-transmisinya sub-transmisinya ditutup dengan majun kondisinya seperti ini untuk tempat air cleanernya sudah dipindah di belakang kabin yaitu tempat air cleaner yang ada di belakang kabin bagian kiri ya guys dan ini nyata yang sisi bagian kiri ini adalah piping ya piping air cleaner ya seperti ini kondisi untuk engine ini juga masih identik dengan warna hijau laut identik bawaannya marseidesband ya truk ini menggunakan pendingin air injeksi ya 6 silinder dengan langkah 97,5 bagi diameternya ya 133 mm dengan isi silinder 5958 cc ya untuk tanky fuelnya beda dengan 917 nah ini adalah propeller subnya propeller subnya dilepas semua nah transmisinya masih gantung masih digantung dengan chain block chain block untuk tabung anginnya ya tabung anginnya ada di belakang sasis di dalam nah ini adalah komponen chamber brick ya chamber brick brick sistem untuk menggerakkan brick sistem pada Excel 2 truk ini mercedes band 1518 dengan sistem penggerak 4x2 ya 4x2 traktor head ya traktor head trailer truknya truknya trailer nah seperti ini untuk springnya springnya dia lebih pendek ketimbang 917 917 dia panjang ini ada lebih pendek ya untuk springnya nah seperti ini kondisinya ini adalah differential 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 final drift bagian sisi kanan masih ada logonya mercedes-benz ya di covernya di final driftnya nah tirenya masih ukuran menggunakan rim 10 inci rim 20 untuk lampu belakangnya juga masih menggunakan lampunya mercedes-benz 917 kabinnya kelihatan mewah ya dengan cat warna kuning yuk kita lihat untuk bagian interior kabinnya nah seperti ini interior kabinnya untuk peredam pintunya ya peredam pintunya sudah tidak ada semua ya sudah terlepas semua cover yang dibawah steeringnya juga sudah terlepas sudah terlepas nah ini adalah komponen dan diskklatnya ya pad padnya yang komponen gigi mataharinya untuk diskklat atau untuk koplingnya ya seperti ini masih menunggu koplingnya ada di dalam kabin untuk kabinnya ya kabinnya masih cat kuning semua kita lihat bagian interiornya yuk nah dashboardnya masih warna kuning yaitu adalah monitor panelnya monitor panelnya untuk steering kemudinya dashboardnya lebih lebih kecil untuk 917 itu lebih besar lebih kecil nah ini adalah plafonnya plafonnya masih utuh semua ya masih utuh semua identik dengan warna krem ya warna krem nah seperti ini kondisinya dia menggunakan lima kecepatan maju ya lima kecepatan maju dan satu speed mundur ya nah seperti ini logonya mercedes band masih menempel di steering kemudinya monitor panelnya dashboard pada monitor panelnya warnanya hitam ya menawan ya walaupun truk tahun 90an tapi gak kalah sama truk-truk yang muda ya mercedes band 1518 ecoliner itu adalah bagian monitor panel speed meter dan RPM ya ritasi per menitnya ya seperti ini kondisinya yang ada di dashboard monitor panelnya untuk indikator lampu sen lampu jauh dan indikator baterai ini masih komplit semua nah ini adalah temperatur untuk tekanan anginnya seperti ini kondisinya ada suite-suite nya ya suite tambahannya nah untuk mercedes band nah dekat pintu itu adalah bagian parking brick parking brick ya truk ini sudah menggunakan sistem angin ya untuk brick systemnya sudah menggunakan sistem angin ya kalau sudah menggunakan sistem chamber nah ini adalah tuas transmisinya masih original semua bawaannya 1518 sayang untuk karpet-karpet yang dibawah pedal sudah tidak ada semua ya sudah besi semua sudah tidak ada peredamnya ya kalau mungkin sudah masih ada peredamnya masih mewah ya sayang truknya ya walaupun sekian tapi masih mampu bersaing dengan truk-tuk yang muda ya Mercedes band kabin kuning 1518 berikutnya 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 untuk lampu belakangnya ya masih menggunakan identik bawaannya Mercedes band ya lampu belakangnya nah itu ada lubang lock crankernya masih otos semua ya untuk sasisnya ya seperti ini kondisinya untuk diferensialnya juga masih ada logonya berikutnya Mercedes band nah seperti ini mewah bloknya nah itu adalah dolinya ya dolinya yang bisa berputar 360 derajat nah ini seperti ini Excel nomor 2 atau diferensialnya atau bahasa bengkelnya namanya gardan untuk rover tromolnya masih tertutup semua ya nah ini adalah komponen chamber brick chamber brick menggerakkan rute ya menggerakkan rute dan menggerakkan piston dan menekan pad bricknya ya atau kampasnya yang mengerim ke tromol ya tromol atau brick drum nah seperti ini ada hos-hosnya yang menggerakkan chamber bricknya nah itu ada sistem rally valve ya rally valve nya yang ada di atas di bawah adalah lock trailernya ini adalah springnya ya jangan menggunakan spring hiperbola ya spring hiperbola seperti ini dia springnya lebih pendek nah ini adalah komponen cover final drift pada sisi kiri dia rimnya menggunakan 10 lubang rim ya 10 lubang nah ini adalah tabung angin tabung angin kompresor yang ada di bagian sisi kiri ini adalah bagian lock trailernya ya lock trailernya seperti ini ada pelumasannya grease seperti ini mufflernya ada di bagian sisi kiri untuk baterainya dia menggunakan baterai 2 baterai kapasitas 2 baterai 12 volt 80 ampere ya ini adalah tempat baterainya depan tempat air baterai itu tempat air dryer nah ini adalah host host yang menggerakkan chamber brick pada trailernya ya pada tractor headnya bersama kabel elektrikal untuk elektrikal pada trailer ya lampu-lampu yang ada di trailer seperti ini nah ini kelihatan jelas ini adalah chain blocknya chain blocknya yang menggantung transmisi transmisi atau gearbox nah ini adalah tabung air cleaner yang sudah dimotif dipindah di bagian belakang itu depan baterai itu apa adalah filter air dryer filter air dryer di bawahnya itu ada relief valve relief valve seperti ini kondisinya nah truk ini dengan power 184 hp pada 2600 rpm ya dengan engine daya 135 kW dengan torsi maksimalnya itu adalah 590 Nm pada 1600 rpm dan ini adalah komponen turbo charger nya ya turbo nya yang ada di bagian kiri terus terlihat jelas itu alternator alternator atau dinamo ampere nya bagian kiri juga ya seperti ini kelihatan jelas nah untuk turbo nya turbo nya truk ini ya truk dengan diameter 97,5 langkahnya adalah 133 mm ya dengan isi silinder atau cc nya itu adalah 5958 cc ya truk mercedes-ben 1518 ecoliner ya demikian ya video yang tak buat tentang truk mercedes-ben 1518 kabin warna kuning yang sedang remove disklet ya atau kampas kopling nya semoga bisa bermanfaat ya dan jangan lupa kritik dan sarannya ya ditulis di kolom bawah apabila suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe nya ya dan bisa di share ke teman atau saudaranya ya apabila ada request bisa dituliskan di kolom bagian bawah salam ya para truk mania dimanapun anda berada dengan mas budi cb sebut dewe utamakan keselamatan di jalan hati-hati di jalan ingat keluarga anak istri menunggu anda di rumah salam pecinta truk mania selamat menikmati selamat menikmati